Hai Fabio, nice to meet you Baru tiba di Mandalika, Fabio Quartararo langsung cicipi sirkuit Mandalika dengan jogging mengelilingi sirkuit Mandalika Baru-baru pawang hujan hadir di acara meet and greet Ducati di Jakarta Bumpen kocak rekan Fabio Quartararo, jolong MotoGP Mandalika 2023 mencuri perhatian Dalam sebuah video yang viral di media sosial, terlihat El Diablo, julukan Quartararo membantu rekannya itu ganti perseneling mobil gara-gara biasa pakai setir kanan Tiba-tiba di tanah air, serba serbi aktivitas yang dilakoni para pembalap kerap mencuri perhatian Salah satunya yang dilakukan Quartararo baru-baru ini Quartararo yang tiba di lombok terlihat pergi bersama rekannya, yakni Thomas Mauban Mereka pergi menggunakan mobil yang disetir oleh Thomas Mauban Uniknya, Thomas Mauban tampaknya tetap terbiasa dengan posisi setir di mobil Indonesia yang berada di kanan Alhasil dalam video yang diunggah Quartararo di Instagram pribadinya At Fabio Quartararo20, El Diablo yang berada di samping kemudi sampai harus membantu Thomas untuk mengganti perseneling Selain itu pembalap asal Perancis tersebut tak membuang banyak waktu Begitu sampai di sirkuit Mandalika, dia langsung melakukan latihan fisik di sirkuit Mandalika dengan trek sepanjang 4,3 km itu Ketanggung-tanggung, Quartararo jogging sendirian sejauh 12 km atau sekitar 3 putaran sirkuit Mandalika Komen tersebut diketahui dari video yang diunggahnya di Instagramnya At Fabio Quartararo20, Selasa 10 Oktober 2023 Dia juga disampak beberapa pekerja yang sedang berada di sirkuit Mandalika Sementara itu pembalap Aprilia Racing Alec Respargaro yang juga baru tiba di Lombok Membawa serta dua anak dan istrinya liburan ke Lombok Halo teman-teman apa kabar? Love to be in Indonesia another time Let's enjoy Lombok Island Tulis Espargaro di akun Instagramnya at Alex Espargaro Alec Espargaro juga berpose dengan sang istri dengan latar pantai pasir putih dan kolam renang di penginapan mereka Sementara kedua anaknya tengah asik menikmati pemandangan kolam renang dan pantai Pembalap yang gemar olahraga sepeda ini juga mempemayarkan saat dirinya bersantai menikmati momen sunset atau matahari tenggelam di pinggir pantai Leader Moto2 Philip Salax nampaknya juga masih asik sedang berkeliling Mandalika menggunakan motor yang disewanya Meniknya dia membagikan momen di mana sedang mengisi bahan bakar motornya dengan bensin eceran Dia dikejutkan dengan penjual bensin eceran tersebut yang merupakan anak kecil Tentak dia langsung merekamnya dan mengunggahnya dalam Instagram story miliknya Pembalap LCR Honda, Alex Rin juga telah tiba di Indonesia Baru tiba dia langsung menuju Babershop untuk potong rambut Terlihat dalam mengunggahan Instagram storynya, dia membagikan fotonya sedang bersiap-siap potong rambut Ayo potong rambut Tulis dalam foto tersebut sambil menambahkan emoji gunting dan ketawa Tidak hanya potong rambut, nampaknya Alex Rin juga senang menikmati sunset di tepi kolam renang seusai potong rambut Sejumlah pembalap lain juga ada yang menyambangi beberapa kota di Indonesia terlebih dahulu seperti Jakarta Seperti contohnya Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini dari Ducati Lenovo yang mampir ke Jakarta terlebih dahulu Mereka ke Jakarta untuk melakukan meet and greet bersama Ducati Indonesia Di setelah meet and greet, dua rider Ducati Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini kehadiran berara pawang hujan pada MotoGP tahun lalu Berara pun langsung mempraktekan cara menjadi pawang hujan di hadapan kedua pembalap Ducati tersebut Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.